Ya Allah, Ya Allah, Burya Allah Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Danang Srihat Moko, mengingatkan warga Jawa Timur yang terdampak erupsi Gunung Semeru untuk waspada terhadap bahaya abu vulkanik yang diluncurkan Semeru saat erupsi. Abu vulkanik erupsi Gunung Berapi mengandung silikon dioksida atau silika yang sangat halus namun tajam. Jika abu silika ini masuk ke saluran pernapasan, maka akan mengganggu fungsi saluran pernapasan. Untuk itu, Danang mengimbau masyarakat Jawa Timur yang terkena dampak erupsi Semeru agar memproteksi diri dengan menggunakan masker dan kacamata pelindung. Dengan curah hujan yang cukup tinggi saat ini, abu vulkanik Semeru dapat diredam sehingga tidak bertabaran cukup tinggi. Sementara itu, material abu vulkanik yang berada di atap rumah segera dibersihkan untuk menghindari bahaya robohnya atap yang dapat menyebabkan korban jiwa. Danang pun mengingatkan pentingnya kewaspadaan di bulan Desember hingga Februari, di mana curah hujan cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi akan membawa materi abu vulkanik dan bisa menutup perangkat peringatan dini atau IWS, sehingga monitoring di puncak Gunung Semeru menjadi terkendala. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, muartakan.